telur yang pertama telur yang kedua Halo guys, welcome back to my channel kembali lagi bersama saya, Halo Farah jadi geng, banyak dari kalian bukan banyak sih, ada beberapa yang bilang, kak, udah lama kayak ada video masa-masa, sekarang akak enggak masak geng, tapi mau masanya cepat aja karena sisi akak mau mengedit sebelum akak nih hibernasi ya, jadi biasanya kalau mau dekat-dekat bendera Jepang muncul tuh biasanya sih akaknya malas untuk mengedit bahkan bergerak gitu ya, jadi aku harus men-stop beberapa video, so jadi aku masak cepat aja untuk hari ini cara masa ini sebenernya udah aku lihat lama sekali ya video-video ini beredar, cuman aku baru coba sekali, dan waktu itu berhasil, jadi aku mau coba lagi gitu ya, sekalian share ke kalian caranya gampang anak kos dijamin berhasil let's go jadi ini masaknya masak nasi goreng geng tapi di dalam rice cooker langsung jadi kita tak perlu yang namanya repot-repot mencuci kuali ya berbunsi akan ini juga pemalas, jadi ya sudah pertama ya kalian masukkan lah yang namanya beras ya beras apa aja terserah dan berapa banyak ada terserah aku dua centong kayak gini aja nih gilai abis itu kita tuang air ya, menurut perhitungan para legend itu segini aja air dah, sebatas tangan ini ya ini ukuran para legend dari zaman-daman dahulu kalah mak-mak ya maksudnya aku cuci ya geng, biar aja gak apa-apa, sekolah kita kalau kalian gak cuci silahkan, sekolah cuci juga gak apa-apa aku juga tak pernah aku cuci itu aku kasih bumbu ini bumbu nasi goreng kita tuang langsung saja habis itu kita adu-adu biar dia merasa ini sudah kalau kalian mau kasih garam lagi silahkan tak juga tidak papat ya, terserah kalian kita masukkan dua sendok minyak makan jangan minyak jelantah kalian masukkan minyak makan geng ya adu-adu lagi dengan sesama itu masukkan bawang merah susun aja susun kayak gitu wortel ini bebas sih kalian mau kasih apa aja nah wortel kah nak buncis kah isi yang biasa kalau untuk mie goreng aja eh nasi goreng terus aku masukin bakso ini terus cabai terus aku punya eh he terus aku punya brokoli aku bakalan masukin juga brokoli telur yang pertama telur yang kedua tuh eh nyungut telurnya ya sih gila habis cantik terus geng ini aku punya teri nasi ya jadi kenapa kemarin itu video yang waktu angka bongkar koper itu si akak tidak ada bawa teri karena disini tuh ada teri juga geng dia memang tak teri medan tapi ya lumayan lah ada teri juga jadi aku juga tak berani bawa ikan dari Indonesia kesini karena kalau kalian belum lihat video yang akak hampir kena denda karena ikan bilis tuh kalian bisa lihat di sebelah sini ikan teri atau ikan bilis ini menyebabkan si akak gagal nikah kemarin ya makanya aku tak berani bawa ikan bilis di teri medan oke geng jadi aku bakalan masukin sedikit ke nasi ini ikan teri deh biar biar mantap aja tak ada alasan yang lain oke teri deh gini kita spray spray apa namanya kita tabur-taburkan aja seperti bintang-bintang udah jadi ini sekarang kita bakalan masukin ke dalam rice cooker dan pala jadi sudah ya aku bakalan masak dulu nah ini sekarang kita masukin ke dalam rice cooker geng dan kita masak macam gitu masak nasi geng tadi kan aku cuma mau masak nasi terus tahu terus udah gitu aja gitu kan cuman aku ingat mertu aku tuh punya kentang banyak kali geng ya dan aku tuh punya sambal balado gitu yang udah jadi jadi tinggal dimasukkan dicemplung semua-semuanya so aku pikir yaudah kita masak tahu kentang sambal balado sekarang aku mau pergi ambil kentangnya dulu disini udah mulai dingin geng ya dan tadi pagi itu udah mulai kabut tara selamat datang di tempat harta karung kami tuh kalian lihat banyak banyak yang namanya ini apa nih bawang ya terus ini ada kentang ini bukan kentang ini apa nama deh sweet potato alias ubi jalar ini nih kentang nih sepertinya ini kentang jadi kita harus buka dulu tuh kan tuh ini hasil panen kentang kemarin geng bapak mertua kak tuh sampai ke bawah-bawah ya nampak tak kalian tuh jadi ada kentang yang warna ungu kayak gini ya terus ada yang warna kayak gini tuh ini biar jelas aku ambil nih ada yang warna kayak gini terus ada yang putih kayak gini ya jadi aku mau ambil yang ini aja nih besar tuh jadi waktu kemarin bapak mertua kak panen tuh aku lagi di Indonesia geng jadi aku tak tak bisa ikut panen kentang-kentang ini ya tuh jadi memang udah bertunas gitu tapi tak apa-apa masih bisa kita pakai karena aja tutup kentangnya kayaknya supaya gak banyak ini serangga gak dimakan serangga ya dan supaya ada punya kentang nih tak kedinginan mungkin disini ada kentang saudara-saudara dan disini semua bawang-bawangan ya kalian lihat terus di atas sini ada pumpkin nih yang ditutup tuh nampak ini aku buka ya tuh ini pumpkin semuanya sudah masak agak telahkan dulu aku kasih video ke kalian ya begini hasilnya geng sekarang kita tinggal aduk-aduk dan kita pecahkan telur deh dan kita satukan ya kalau kalian mau kasih kecap boleh juga oh mengepul lah sampai kayak di-steam muka aku tada aku punya kimchi geng ya jadi aku bakalan kasih kimchi juga untuk aku punya si abang tidak makan kimchi karena kata dia pedas sih dia tidak suka ini kimchi terakhir aku nanti aku bakalan pergi lagi ke tempat toko Asia di tempatnya Kahani jadi aku belinya disitu kemarin geng nah ini sambal kentang dan juga tahunya udah ready geng ya langsung saja kita taruh di piring kita kalau si abang nanti dia taruh sendiri dia mau apa tidak karena dia tak terlalu suka tahu ya mau merah-merah semua ini merah-merah ini yang dinamakan double karbohidrat sudah ada nasi terus kenteng gula lagi sambal kenteng gak apa-apa kita Indonesia nah sekarang aku bakalan makan geng karena si abang masih kerja jadi aku makan duluan ya ini enak banget geng kalian bisa coba resepnya buat anak kos kan kadang-kadang dia tak punya kompor gitu kan punya ini cuma rice cooker jadi ini bisa dicoba percoba dulu ya jangan makan geng mantap kimchi non-tabit you want kalian dalam manasinya terserah mau kasih apa ada bakso sosis ayam wortel buncis and nas goreng biasanya aja sesuai dengan jenis ikan ya bentar bentar yang tadi kita memakukur ini ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati